ya kembali lagi bersama saya joddy komando di channelnya joddy driver ya selamat siang pak selamat siang bu selamat siang semua ya selamat siang ya teman-teman untuk kali ini saya mau berbagi sedikit tips mengenai cara pengisian air aki yang benar kali ini saya mau nambah air aki pada mobil saya ini gimana sih caranya menambah air aki yang benar itu kita simak aja videonya oke lanjut selamat menikmati jadi kalau saya pribadi itu cara mengisi air aki itu saya turunkan dulu aginya ya saya turunkan dulu dan diusahakan sebelum mengisi air aki itu mobil belum nyala sama sekali ya jadi keadaan mesin masih dingin agi belum sama sekali belum keluar satrum kita turunkan supaya lebih awet ya dan mungkin untuk yang yang lain juga caranya berbeda-beda ya kalau saya pribadi seperti itu caranya saya turunkan dulu aginya terus saya tambah air ya sebelum saya turunkan ini saya mau buka dulu aginya ya siapkan dulu alat-alatnya ini air aki nya ini air aki sudah saya turunkan dari mobil dan sebelum diisi itu posisi air aki segini ya di lower level yaitu nah cara mengisi air yang benar itu diusahakan jangan di bawah garis bawah ini jangan jangan sampai lewat garis atas ini ini artinya maksimal ini minimal dua-duanya sama ya isinya harus seimbang diusahakan pas di garis yang atas ini seperti itu yang benar ya mengisi air aki tidak boleh lebih dari garis atas dan tidak boleh kurang dari garis bawah kalau untuk tengah-tengah ini ini mungkin masih bisa oke sekarang waktunya pengisian air aki pengisian air sudah selesai dua-duanya sudah saya isi dan saya ingatkan sekali lagi diusahakan untuk pengisian air aki ini jangan melebihi garis atas karena kalau mengisi lebih dari garis atas atau kebanyakan itu umur aki nggak akan lama alias ngedrop jadi ada takranya maksimal di garis atas ini ya upper level oke dan sekarang waktunya untuk menaikkan ke mobil dan untuk pemasangan ke atas itu biasanya saya pulak-palik ya jadi pemasangannya itu saya tuker yang tadinya sebelum saya bongkar itu posisi di depan saya pindah ke belakang dan sebaliknya belakang saya pindah pindah ke depan jadi ini tadinya di depan saya pindah ke belakang dan ini yang tadinya di belakang saya pindah ke depan jadi pemakaian air aki supaya awet jadi seperti itu Oke kita pasang dulu ini udah saya dinaikkan ke saya pasang tinggal nyetater buat pengisian strum jadi seperti itu ya saya tuh biasanya kalau saya sendiri sih nggak tahu kalau mobil lain atau orang lain nggak tahu cara pengisian airnya gimana kalau menurut saya pribadi seperti itu jadi setiap pengisian air aki atau penambahan karena air aki kurang itu saya pasti turunkan ya Aki ini pasti turunkan dan dipasang lagi nanti dituker yang tadinya ini di depan jadi di belakang dan ini sebaliknya seperti itu ya untuk pengisian air itu nggak di target menurut waktu tapi menurut pemakaian jadi kuncinya supir itu adalah banyu oli kalau orang Jawa bilang banyu oli banyu itu air air itu air aki air radiator dan air wiper lalu oli oli mesin gardan oli seneleng itu kuncinya supir harus sering ngecek atau sering kontrol lebih bagus lagi kalau setiap pagi kita cek dulu sebelum jalan sebelum menyalakan mesin itu kita kontrol air aki oli segala macam kita kontrol semua seperti itu ya jadi sekian dulu video dari saya atau tips dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi selamat menikmati